Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Kak Ayu dari Bimbingan Belajar Setiap Budi Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika yaitu tentang kesebangunan Nah, dalam kesebangunan sendiri itu memiliki syarat Yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama Yang kedua, panjang visi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama Perhatikan contoh soal berikut Diketahui segitiga ABC yang panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm Sebangun dengan segitiga PQR yang panjang sisinya 15 cm, 20 cm, dan 25 cm Perbandingan panjang sisi segitiga ABC dan segitiga PQR adalah titik-titik Oke Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini Langkah pertama, kalian harus mengetahui syarat-syarat dari kesebangunan Tadi syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama Nah, kemudian panjang sisi yang bersesuaian itu juga memiliki perbandingan yang sama Oke Nah, langkah pertama mengerjakan soal seperti ini Kita gambar segitiganya Biar lebih gampang, kita gambar segitiganya Segitiga ABC dan segitiga PQR Kita tulis Segitiga ABC-nya ini lebih kecil ya daripada segitiga PQR Karena kan sebangun Jadi, yang ABC panjang sisinya disini cuma 6, 8, 10 Kemudian panjang PQR sisinya kan 15, 20, 25 Jadi, segitiganya lebih besar yang PQR Oke Kemudian, setelah kita gambar segitiga seperti ini Kita masukkan panjang sisinya Kita tulis panjang sisinya Nah, untuk segitiga yang pertama Kalian bebas menuliskan panjang sisinya itu Nah, kita bisa menuliskan panjang sisi AB itu 6 cm Oke Kemudian, panjang sisi BC itu 8 cm Dan panjang AC itu 10 cm Nah, untuk segitiga yang pertama ini Kalian bebas menentukan sisi-sisinya Kalian boleh Taruh 6-nya itu di BC boleh Tapi sekarang saya meletakkannya itu di AB Berarti 6-nya AB Kemudian BC-nya 8 cm Panjang AC-nya 10 cm Oke Nah, untuk segitiga yang kedua Untuk meletakkan panjang sisinya Kita harus menyesuaikan dengan panjang sisi yang pertama Jadi, tidak boleh sembarangan meletakkannya Oke Caranya gimana, Kak? Kayak gini Kalian lihat di situ Kita mulai dari segitiga yang pertama Kalian lihat Itu panjang sisi AB Itu 6 cm Nah, 6 cm Itu adalah sisi terpendek dari segitiga ABC Nah, sehingga Di segitiga yang kedua Yaitu PQR Sisi yang ada di kiri Itu juga harus sisi terpendeknya Yaitu 15 cm Jadi, kita tulis 15 cm Kemudian, panjang BC Itu kan 8 cm Berarti, panjang QR Itu 20 cm Kemudian, panjang AC-nya 10 cm Berarti, panjang PR Itu 25 cm Oke Nah, kemudian kalian lihat di situ Panjang AB sama panjang PQ Itu memiliki perbandingan yang sama Kenapa? Karena, karena bersesuaian letaknya Oke Kemudian, panjang BC dan QR Juga memiliki perbandingan yang sama Dan AC dan PR Itu juga memiliki perbandingan yang sama Sehingga bisa kita tulis AB per PQ Karena AB dan PQ itu Letaknya sama Sehingga kita tulis AB per PQ Atau AB banding PQ Itu sama dengan BC Itu letaknya sama dengan QR Berarti, BC per QR Berarti, BC per QR Kemudian, sama dengan lagi AC Itu letaknya sama dengan PR Berarti, kita tulis AC per PR Oke Nah, ini perbandingannya seperti ini Nah, setelah ini Kita Ganti dengan panjang sisinya Panjang sisi AB itu 6 Berarti, kita tulis 6 per PQ PQ PQ-nya 15 Berarti, 6 per 15 Kemudian, sama dengan Panjang BC itu 8 Per QR QR-nya itu 20 Berarti, 8 per 20 Kemudian, panjang AC Itu 10 Berarti, AC-nya 10 Per PR PR-nya 25 Berarti, 10 per 25 Nah, ini perbandingan sisi-sisinya Kemudian, kita Lihat di sini 6 per 15 Itu bisa kita sederhanakan Sama-sama dibagi 3 Karena FPB-nya kan 3 Berarti, 6 bagi 3 Itu hasilnya 2 Per 15 bagi 3 Itu hasilnya 5 Jadi, 2 per 5 Kemudian, untuk 8 per 20 FPB-nya yaitu 4 Berarti, bisa kita tulis 8 bagi 4 Hasilnya 2 Kemudian, 20 bagi 4 Hasilnya 5 Jadi, 2 per 5 Untuk yang terakhir Yaitu, 10 per 25 Itu FPB-nya kan 5 Berarti, sama-sama dibagi 5 10 bagi 5 Hasilnya 2 Kemudian, 25 Dibagi 5 Hasilnya 5 Jadi, perbandingannya 2 per 5 Oke Kalian, lihat di sini Perbandingan sisi-sisinya Itu sama semua Yaitu 2 per 5 Sehingga Bangun ini akan Dikatakan Sebangun Jadi, perbandingan Panjang sisi Segitiga ABC Dan segitiga PQR Adalah 2 per 5 Atau 2 banding 5 Jadi, jawaban nomor 19 Itu jawabannya yang B Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh